Intro Bukan kehebatan, misteri yang dia temukan Misteri Misteri rasa Di satu Indonesia kali ini, kita berbincang dengan pakar kuliner Indonesia dengan misinya yaitu diplomasi cita rasa makanan Indonesia di peta dunia Pak William, kayaknya paling gampang menemukan Anda di pasar tradisional Pasar tradisional itu adalah ensiklopedi kuliner hidup Merasa kurangnya masakan Indonesia dilestarikan ke dunia, William Wongso merasa bahwa cita rasa makanan Indonesia masih menjadi misteri bagi dunia barat Dan beliau pun punya misi untuk dunia, bahwa ada loh cita rasa luar biasa yang masih menjadi misteri buat kalian Itu buat dia luar biasa Ngobrolin tentang dunia kuliner Indonesia, William Wongso juga berinovasi dengan membuat sop buntut, tapi dengan menggunakan bumbu khas suku Batak Akan membuat sop buntut, bumbu khas suku Batak Dan karena kelalaian para host ini menghadapi tantangan mas Lukman, mas Lukman kesel dan berencana mengganti host host entertainment news Claudia, kayaknya nih Cesar sama Aubrey udah gak bisa kerja Oke, sebutkan tiga nama personil One Direction Mati gua Danang dan Darto main game yang dibawain sama Vizadara, tapi mereka gak berduan aja Karena ada Aliando yang juga ikut jadi peserta ketiga Di games ini, peserta yang paling banyak gak bisa jawab pertanyaan adalah peserta yang dihukum Dengan minum racikan aneh yang paling banyak Ayo, siapa yang dapet jetah minuman paling banyak ya Ini nonong, ini gua, ini Andre, ini dua gak masalah Udah haji loh Sule menantang Cika Jessica untuk adu bela diri dengan Andre, yang ngakunya si ngajarin dedikor bujer bela diri Mas Deddy di Ini Top Show gak cuma ceritain tentang pembuatan seri Triangle aja, tapi juga tentang perjalanan kisah cerita di seri Triangle. Seorang pembunuh bayaran harus membunuh salah satu orang, tapi jatuh cinta sama adiknya. Dibunuh lah adiknya. Gak cuma bicarain tentang seri Triangle aja, Good People ada yang penasaran gak sekuat apa sih Mas Deddy sekarang ini? Yuk kita lihat Mas Deddy ngegulung teflon jadi kayak lemper. Menghadapi teman yang suka menusuk dari belakang, kalau di depanmu dia baik, tapi di belakangmu dia jahat. Sederhana, jangan pernah membelakangi dia. Di waktu Indonesia bercanda kali ini, Cak Lontong akan membahas tentang persahabatan. Dan bicara tentang persahabatan, waktu Indonesia bercanda kedatangan tamu sepasang sahabat, Nabilah dan Kinal. Oh Nabilah. Siapa lagi? Siapa? Nabilah. Aduh. Meskipun tema persahabatan mungkin bukan tema yang mudah, tapi Cak Lontong selalu punya solusi super untuk setiap masalah yang ditanyakan. Siang luar biasa. Gak cuma membahas masalah, ada juga kuis antar sahabat. Ada Nabilah dan Kinal melawan Pepi dan Akbar. Kan kita kan JKT48, jadi kita milih nomor tiga. Mau tahu pencerahan Cak Lontong di episode kali ini? Anda merasa kurangan? Iya. Saya harus ikhlas menerima kekurangan teman. Saya harus ikhlas menerima kekurangan lainnya.